Ya pemirsa ini kalau kita lihat ya khususnya bagi Anda mungkin bapak-bapak ya yang mau menambah stamina gitu gak usah jauh-jauh untuk mendapatkan gingseng ke Korea. Bisa langsung ke Dieng karena ada Purwaceng ini tanaman untuk menambah stamina. Nah kita beralih ke informasi lain ya. Ini pernahkah Anda melihat kepiting sawah? Mungkin bagi beberapa orang masih kerap menjumpainya. Tapi pernahkah Anda berpikir bahwa kepiting sawah ini bisa dijadikan kuliner? Di Kudus, Jawa Tengah ini ada sebuah kuliner bernama nasi lemen atau olahan nasi dengan daging kepiting sawah. Seperti apa ya bentuknya? Kita lihat ya pemirsa yuk. Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan kepiting sawah atau yuyu. Kepiting yang hidup di air tawar dan banyak dijumpai di area persawahan ini ternyata merupakan makanan favorit tempoh dulu yang sekarang ini sudah sudut untuk dijumpai. Nasi lemen sepintas mirip dengan nasi goreng, namun yang membedakan adalah bumbunya. Di dalam bumbu nasi ini terdapat campuran lemen atau jeruan dan daging kepiting sawah yang berwarna kuning. Sehingga rasa nasi lemen ini bukan hanya pedas namun juga gurih di lidah. Karena tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara pengolahan daging kepiting sawah, nasi lemen sangat sulit ditemukan. Saat sekarang memang jarak-jarak tapi dulu pakai saat nasi kecil. Memang ini makanan orang kampung dan sekarang ini langka. Jadi pas di sini kok ada rumah makan warisan ini, ada nasi lemen dan kita makan di sini. Dan rasanya cukup enak sekali. Untuk membuat nasi lemen, pertama-tama siapkan kepiting sawah atau yang sering disebut yuyu. Bersihkan kepiting sawah dari kotoran, lalu ambil lemen yang berwarna kuning dan dagingnya. Setelah itu siapkan bumbu pelengkapnya, seperti cabi rawit yang diiris halus, bawang merah, bawang putih, dan juga garam. Bumbu tersebut kemudian disangrai hingga berbau harum. Setelah itu barulah lemen serta daging kepiting sawah yang sudah dihaluskan dimasukkan dalam bumbu yang disangrai sambil diaduk-aduk hingga bumbunya meresap. Jika sudah mendidih, lemen kepiting sawah siap diangkat. Setelah bumbu lemen siap, proses selanjutnya adalah menggoreng nasi dengan lemen, seperti halnya membuat nasi goreng. Menurut pemilik kedai makanan warisan ini, untuk menghasilkan sekitar 1 kg lemen dibutuhkan hingga 300 ekor kepiting. Selain rasanya yang nguguri pedas, nasi lemen yang kaya akan protein ini juga berkhasiat bagi penderita diabetes dan juga hepatitis. Anda penasaran dengan kuliner antik ini? Anda bisa mencobanya saat melintas di jalur Pantura Kudus. Untuk setiap porsi nasi lemen lengkap dengan minuman, Anda cukup membayar 16 ribu rupiah saja. Dari Kudus Jawa Tengah, Nur Khoirudin, memberitakan. Terima kasih telah menonton!